Investasi bodong kembali memakan korban. Sedikitnya 140 ribu orang diduga tertipu hingga kerugian mencapai 420 miliar rupiah. ABH Prindo mendampingi para korban untuk mendapatkan keadilan. Penyidik Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memanggil salah satu korban investasi bodong di PT Investasi Legal Konsultan, ILC bernama Wiwi Rahayu, untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan ini, Wiwi didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Partai Perindo. Wiwi hanya salah satu korban investasi bodong PT. ILC menurut kuasa hukum LBH Perindo, Sandi Kurniawan. Ada sekitar 140 ribu korban investasi bodong dengan total kerugian mencapai 420 miliar rupiah. Namun korban yang meminta bantuan LBH Perindo berkisar ratusan orang. Kita berharap semoga kedepannya, kita usaha dulu ya kan, semoga kedepannya ada pencerahan, ada titik-titik cerahnya untuk supaya bisa menolong teman-teman kita di sini. Korban mengaku dirinya bergabung dengan investasi bodong tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan. Nasabah dijanjikan bunga hingga 25% dari total uang yang diinvestasikan. Awalnya memang dia bilang untuk seumur hidup itu profit itu mendapatkan 25%. Ternyata baru setahun saya jalani, itu udah jong. Para pelaku dilaporkan dengan tuduhan penggelapan seperti diatur dalam pasal 372 KUHP dan pasal 378 tentang penipuan. LBH Perindo berharap para pelaku dapat dibekuk dan diadili sesuai dengan perbuatannya. Tim Liputan Ayus melaporkan.